Bupati Bungo Masuri menghadiri rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi DPRD terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2019. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bungo yang menyoroti perencanaan penerimaan pendapatan asli daerah yang selama ini belum efisien. Bupati Bungo Masuri mengatakan pada penyampaian kata akhir fraksi terhadap ranperda APBD tahun 2019, seluruh fraksi DPRD Bungo menyetujui LKPJ Pemerintah Kabupaten Bungo. Kata akhir tentang penyampaian LKPJ Pemerintah Kabupaten Bungo, tadi sudah kita ikuti bersama-sama kata akhir dari anggota DPRD, dari fraksi DPRD. Dan pada prinsipnya seluruh fraksi-fraksi DPRD menerima LKPJ dari Pemerintah Kabupaten Bungo, tinggal kita tindak lanjuti. Jadi ini nanti di evaluasi oleh provinsi dan kita ditetapkan menjadi peraturan daerah. Maka ke depannya Pak terkait mengenai PAD dan BMJ tadi Pak? Ya itu kan sudah menjadi catatan, jadi saran, itu tentu menjadi perhatian yang serius bagi kita. Fraksi Nasdem yang disampaikan Marhoni Suganda mengapresiasi nota pengantaran perda yang disampaikan pemerintah Kabupaten Bungo. Meski demikian pihaknya mempunyai beberapa catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bungo. Mohriandi, TVRI Jambi, melaporkan.